Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting sekali karena memang ketika persiapan ini tidak disiapkan khawatirnya nanti dalam pelaksanaan menjalankan atau mendirikan sholat ini terjadi gangguan-gangguan yang sebelumnya sudah dijelaskan apa hukum dan seterusnya. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah ketika kita melaksanakan sholat ini kita benar-benar bisa khusyuk benar-benar tanpa ada gangguan. Di antaranya adalah hadis yang direwatkan oleh imam muslim Rasulullah Muhammad SAW bersabda Tidak ada sholat maksudnya sholat nanti akan terganggu. Kapan? Ketika hidangan makanan sudah siap. Artinya kalau mau sholat jangan dalam keadaan lapar. Artinya begitu mafhumul muwafakonya dari hadirotu to'am itu begitu. Artinya begitu. Tapi real juga benar. Artinya ini sudah komat. Eh segal kebulinya sudah datang. Maka boleh. Artinya sholatnya ditunda sebentar karena memang lapar butuh. Jangan sholat dengan perasaan lapar nanti tidak khusyuk. Yakin tidak khusyuk. Apalagi kalau cacing-cacing ini sudah bersuara nanti. Kalau satu dua orang banyak orang nanti jadi orgas. Artinya ketika hidangan sudah ada di hadapan ayo disantap terlebih dahulu. Baru setelah itu melaksanakan sholat. Yang selanjutnya. Walahua yudha fi'uhul akhbatan. Jangan sampai menahan buang air kecil dan buang air besar. Tidak boleh. Kondisi kebelet sholat. Tidak jadi sholat. Yakin. Karena apa? Akan mikir ke kamar mandi, ke belakang dan seterusnya. Belum nanti perutnya mulus dan seterusnya. Maka dua hal ini sangat-sangat diperhatikan dalam artian ketika akan melakukan-akan. mendirikan sholat. Maka dua hal ini betul-betul harus diselesaikan sebelum sholat ditunaikan. Saya Usaimin juga menyampaikan yang ketiga artinya kentut juga berlaku hukumnya sama seperti ini. Tapi jumhurul ulama mengatakan kalau untuk masalah yang ketiga atau kentut ini hukumnya adalah makruh. Jadi menahan kentut waktu sholat itu jumhur ulama masih bilang makruh. Sedangkan Saya Usaimin tidak. Artinya sama ketutukannya atau sama hukumnya dengan yang buang air besar dan buang air kecil juga. Demikian juga dengan ketika mendengarkan khutbah Jumat. Ketika mendengarkan khutbah Jumat itu ada larangan yang perlu kita indahkan. Dari Mu'ad bin Anas Rasulullah s.a.w. Naha anil habuwa Yaumal jumuati wal imam yakhtub Julus jalsatul habuwa Rasulullah melarang jalsatul habuwa Jalsatul habuwa itu seperti apa? Nah ini jalsatul habuwa ini. Jadi ketika khutbah sedang berlangsung dan kita nunggu dan itu butuh waktu yang lama. Nah duduk seperti ini Duduk seperti ini Dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Saya baca, saya baca kenapa kok duduk begini saja kok enggak pulih? Ternyata kondisi seperti ini Itu akan cepat membatalkan wudhu atau toharo yang ada yang kita punya. Nah kalau sudah disibukkan dengan wudhu lagi dan seterusnya Maka nanti akan ketinggalan khutbah Akan ketinggalan mendengarkan khutbah dan lain sebagainya. Maka posisi duduk yang seperti ini Dilarang ketika mendengarkan khutbah Jum'ah Gitu teman-teman Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan Ketika kita akan mendirikan sholat baik Sholat farduh ataupun sholat-sholat sunnah Semoga bermanfaat Kita tutup dengan cover majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih